Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai bunda dan teman-teman Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib Alhamdulillah hari ini Uma bisa share kegiatan lagi nih ke teman-teman semuanya Dan semoga teman-teman yang nonton gak pernah bosan ya Sama video Uma yang sederhana dan ala kadernya ini Karena ya teman-teman tau ya Uma videonya sering di dapur Ya dapurnya juga sempit banget dan juga apa adanya aja Meskipun masih ngontrak juga disini teman-teman Tapi Alhamdulillah Uma tetap bersyukur Karena dengan bersyukur maka membuat kita akan menjadi bahagia Jadi teman-teman apapun keadaannya sekarang jangan lupa bersyukur ya Oh iya ini videonya diawali dengan Uma cuci-cuci piring nih teman-teman Jadi ini tuh kelanjutan video yang kemarin sebenarnya ya Video yang Uma bikin kacang tojin itu Oh iya teman-teman udah nonton belum video Uma yang bikin kacang tojin Masya Allah Itu perdana ya teman-teman Uma bikin video tutorial masak gitu Karena itu resepnya emang bener-bener berhasil ya teman-teman Alhamdulillah Makanya Uma pingin banget gitu ya share ke teman-teman Supaya bisa bermanfaat juga dan juga bermanfaat banget buat Uma nih Jadi misalnya nih suatu hari Uma lupa gitu ya Pengen bikin lagi Jadi Uma bisa lihat-lihat lagi deh di videonya Jadi buat teman-teman yang belum nonton jangan lupa ditonton ya Oh iya itu tuh sebenernya teman-teman jujur banget nih Uma tuh perdana juga bikin kue lebaran tahun ini Karena tahun kemarin itu Uma kan kerja ya teman-teman Jadi karena kerja itu jadi kayak gak sempat gitu bikin-bikin kue Makanya Alhamdulillah ada rezekinya buat dibeli Tapi tahun ini karena Uma sudah berstatus ibu rumah tangga Jadi Uma pengen banget gitu cobain masak kue sendiri gimana sih rasanya Dan ternyata teman-teman Masya Allah Uma kagum banget sama orang-orang yang emang jualan kue Ternyata bikin kue tuh bener-bener capek banget teman-teman Jadi kayak ngadonnya Terus juga belum lagi Kalau dapur Uma ini kan berdiri ya Berdirinya lama waktu goreng kacangnya Pokoknya bener-bener luar biasa deh pengorbanannya Jadi buat teman-teman yang mau beli kue lebaran Mending teman-teman jangan pernah nawar ya Kasian yang buat kuenya Belum lagi sekarang harga bahan-bahan itu lagi mahal banget ya teman-teman Oh iya ini lanjut ya Uma disini masak-masak seperti biasa di sore hari Uma lanjut aja deh masak-masak ya Jadi hari ini Uma masak gulai daun singkong atau gulai daun ubi Dicampur sama ikan Nah bumbunya seperti biasa aja ya teman-teman Kunyit terus juga apa ya lengkuas jahe Terus ada serai tadi yang Uma tumbuk Terus Uma masukin dalam wajannya Terus juga tadi ada daun kunyit yang Uma petik di belakang ya Alhamdulillah ada sedikit Meskipun sedikit tapi ya penting ada wangi-wanginya lah ya Terus ini Uma tambahin daun asam Nah disini Uma sekarang pake santan yang kemasan gini ya teman-teman Biasanya Uma bikin gulai itu beli santan di tempat warung nenek ya Warung nenek yang deket dari sini yang pernah Uma ceritain waktu itu Teman-teman yang baru gabung udah pernah nonton belum jadi Uma pernah cerita nih Ada waktu Uma awal-awal pindah disini Uma kan jajan tuh di warung depan Dan warung itu yang punya nenek-nenek beliau baik banget teman-teman Jadi biasanya Uma tuh beli santannya disana santannya itu langsung kelapa parut Kalau kelapa parut itu rasanya manis banget teman-teman Terus juga kita bisa dapet yang lebih banyak lagi daripada santan yang dibeli Tapi karena ini tuh udah sore karena Uma juga abis bikin kue ya teman-teman Makanya kayaknya gak sempat lagi kalau harus meras santannya Karena kan kalau santan atau kelapa yang diparut itu kan harus diperas lagi ya teman-teman Biar jadi santan Tapi karena Uma udah capek banget abis bikin kue Makanya Uma gak bikin atau gak pake santan parut atau kelapa parut Tapi sebenernya sih kurang enak teman-teman Kalau menurut Uma pribadi sih kurang mantep sebenernya Kalau bikin gula itu cuma pake santan yang kemasan gitu Tapi mungkin sesuai selera ya teman-teman Tergantung selera masing-masing Nah jadi sembari menunggu disini ya teman-teman Uma juga mau kasih tips ke teman-teman Buat teman-teman yang punya dapur mungil imut kayak dapur kontrakan Uma ini Jadi biasanya itu kalau selesai Uma Yang pertama dulu nih sebelum masak itu Uma usahin dulu cuci piring Biar dapurnya itu legaan waktu masak Karena itu teman-teman kelihatan ya Dapur ini tuh emang bener-bener ada meja Buat taruh kompor yang dua tungku Terus langsung ke wastafel Jadi emang bener-bener sempit banget teman-teman Gak bisa buat narok tumpukan piring kalau Uma lagi masak Jadi sebelum masak itu seperti biasa ya Uma cuci piring dulu Terus waktu masak juga kayak gitu teman-teman Misalnya nih ada piring atau wajan atau apa namanya Mangkok lah misalnya nih Buat tempat-tempat gitu Udah waktu kita pakai kan kayak tadi ya Uma kan udah masukin Tadi tuh cabai, kunyit, dan lain-lainnya ke dalam pengorengan ini Terus setelah itu langsung Uma cuci Begitu seterusnya Jadi nanti gak ada lagi tuh Tempat-tempat yang numpuk di wastafel Oh iya ini mohon maaf ya teman-teman Ini tuh abang Zaid baru bangun tidur Teman-teman pasti tau lah ya Kalau anak baru bangun tidur itu dramanya banyak banget Namanya juga anak-anak ya teman-teman Pengen dipuluk dulu Pengen dimanja dulu Tapi karena Uma lagi nanggung masak Jadinya Uma gak bisa nih Terlalu lama Maksudnya itu gak bisa manja-manjain dulu abang Zaidnya Mau gendong aja kayak gini Terus dia katanya mau main di wastafel Yaudah lah yang gak apa-apa ya Yang penting masaknya tetap lanjut Ini sambil diaduk-aduk aja nih teman-teman Jangan lupa karena itu pakai santan ya Takutnya kalau gak diaduk nanti pecah santan gitu ya Atau santannya tuh kayak menggumpal-gumpal gitu Dan biasanya kalau yang kayak gitu tuh Masakannya kurang mantep Makanya ini harus diaduk-aduk dulu Oya teman-teman Uma mau nyapa teman-teman nih Masya Allah kesaking keenakan ya ceritanya Oya ini masukin dulu ya teman-teman Daun ubinya sebelum Uma cerita Nah jadi Uma disini mau nyapa teman-teman nih Terutama teman-teman yang ada di grup komunitas Youtube Uma Makasih banyak ya teman-teman yang udah selalu dukung channel Uma Teman-teman di grup komunitas itu adalah penyemangat Uma buat tetap ngonten Serius Karena kalau gak ada teman-teman mungkin Uma kadang Oga-ogaan gitu ya Ngontennya kayak gak ada gitu Orang yang benar-benar berjuang di Youtube ini Ternyata setelah Uma gabung di grup komunitas Uma baru sadar ternyata banyak banget teman-teman yang sedang berjuang di Youtube Ada teman-teman yang sedang berjuang seribu subscriber dan juga menuju 4000 jam tayang Ada teman-teman yang berjuang seperti Uma ini lagi ngumpulin dolarnya Jadi Masya Allah banget ya teman-teman Alhamdulillah Uma dipertemukan sama teman-teman yang sama-sama berjuang di dunia per-Youtuban Halo bunda semuanya Lagi apa nih bunda-bunda hebat semuanya Pokoknya siapapun ya di luar sana teman-teman yang lagi semangat nih Atau yang pengen berjuang di dunia per-Youtuban Teman-teman langsung aja action ya Gak perlu mikir banyak-banyak Kalau teman-teman bingung gitu ya Mau bikin konten apa misalnya nih Udah mulai aja dulu misalnya teman-teman kontennya masak atau nyuci piring Atau mungkin teman-teman nyuci pakaian atau jemur pakaian Pokoknya harus tetap semangat Jangan pernah kasih semangatnya hilang gitu ya Gak apa sih bahasa Uma Pokoknya semangat aja deh Insya Allah ya teman-teman Uma percaya banget kalau teman-teman semangat Insya Allah akan ada hasil yang memuaskan Jadi teman-teman jangan pernah ragu ya Sama kekuatan doa dan kekuatan usaha dari kita Oh iya jadi Uma masak hari ini tuh rusuh banget ya teman-teman Tadi itu digangguin sama Abang Zaid Terus juga tadi ada digangguin sama Dede Zabib kameranya Masya Allah Anak-anak Uma hari ini lagi pengen dimanja semuanya ya Padahal ini tuh udah sore banget teman-teman Kalau udah jam limaan gitu terus lauk pauknya buat bukaan belum mateng Belum ada pasti itu kita stress banget ya Mau makan apa gitu nanti buat bukaan Nah disini Uma juga Itu apanya udah selesai ya teman-teman Daun singkong sama ikannya alhamdulillah udah selesai Ya gini aja teman-teman Nggak ada yang spesial ya Alhamdulillah pokoknya apapun yang kita masak Apapun menu hari ini untuk kita makan tetap harus disyukuri Nah lanjut disini Uma juga mau masak-masak tempe digoreng pakai tepung Dan bikinnya mudah banget ya teman-teman Alhamdulillah Uma ada stok tepung terigu Jadi itu Uma campur aja tepung terigunya Terus dimasukin juga daun bawang Tambah itu bawang putih sama ketumbar ditumpuk ya Udah gitu aja langsung aja digoreng Oh iya tanpa air jangan lupa Oh iya Uma juga mau nyapa teman-teman nih Jadi ada teman-teman yang kasih komentar gitu ya Di setiap Youtube Uma atau setiap video Uma maksud Uma Jadi Uma kadang nggak sempat balas ya teman-teman Tapi pasti Uma selalu tinggalkan love di setiap komentar teman-teman Dan juga like-nya Kadang Uma tuh baca teman-teman Tapi nggak sempat ngetik buat balas so sibuk banget ya Bukan so sibuk ya teman-teman Emang gitu Jadi Uma tetap tinggalin komentar Berarti itu tandanya Uma eh bukan tinggalin komentar Tinggalin like sama love Berarti itu tandanya udah Uma baca ya teman-teman Pokoknya makasih banget nih buat teman-teman Yang udah selalu dukung channel Uma Makasih ya semuanya Semoga teman-teman sehat selalu Selalu dalam lindungan Allah Dan Allah murahkan selalu rezekinya Amin Allahuma amin Nah ini tadi udah selesai gendong Abang Zahid Lanjut lagi gendong Dedek Zabib Masya Allah Udah sore makin sore anak-anak lagi pengen dimanja ya Gimana ya Bunda Namanya juga emak-emak anak dua ya Harus tetap masak meskipun apapun yang terjadi Oke segini dulu ya video Uma teman-teman Ini Uma bolak-balik nih Balikin tempenya Alhamdulillah udah pada mateng Nah itu yang terakhir ya teman-teman Alhamdulillah banyak banget dapatnya Nah sekian dulu ya video Uma hari ini ya teman-teman Mohon maaf ya apabila ada salah Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan Semangat selalu buat kita semua Dan Uma akhiri dengan membacakan Membacakan formal banget Maksudnya Uma akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Insya Allah jumpa lagi di video Uma selanjutnya teman-teman Bye bye